Intro Selamat datang kembali di channel Pernaya Trader Di video kali ini saya akan mengalami saya untuk perkara pergerakan Sam-sam yang direquest Pertama ada TKIM, kedua INKP, ketiga SS, keempat MRT, kelima LPPF, ke enam MAPA, ke tujuh MAPI, ke sembilan MIDI, ke sepuluh RALS, ke sebelas GPRA, ke dua belas IPCC, ke tiga belas IMPC, dan terakhir NCKL Langsung saja kesan pertama Ada TKIM yang ditutup menguat 2,03% ke hargaan 6.275 Kalau dia transaksi asing, net buy Kalau dia pokoknya TKIM hampir sama antara akumulasi dan distribusi Langsung saja ke teknikannya Untuk TKIM ini juga bagus Dia mantul dan support 6.000 Walaupun nggak pas-pas banget di 6.000 Tapi mendekati 6.050 Dia mantul dan peluang besar ke atas Targetnya akan uji 6.400 Dan apakah potensi tembus ada peluang tembus Karena kalau dilihat juga Volumenya mulai meningkat Dan dilihat dari time frame weeklynya juga Candlenya doji ya Tapi nggak masalah Volumenya bagus Memang kalau baru beli Harga sekarang itu Yang di harga pertengahan Yang bisa dibilang itu harga-harga nanggung ya Tapi kalau yakin dan juga bisa dikatakan TKIM masih di bawah harga wajarnya Di bawah rata-rata harga diperdagangkan ini ya Kalau ditarik trend dari semenjak downtrendnya 1 Februari 2023 Itu 6.400 Sebagai kompirmasi Briot itu Sinyal uptrendnya lebih kuat Untuk TKIM Jadi menarik nggak TKIM Harusnya menarik Dan yang belum punya Ya cari titik entry yang menarik lah Yang bagus Yang kira-kira Kalau stop lossnya itu Bapak Ibu siap Stop loss ideal Stop lossnya ya Stop loss ideal itu ya di bawah support Seperti itu ya Untuk TKIM Kalau nggak pakai stop loss Ya tadi Harus sabar Kunci ya ya Masalah nggak Ya pastinya sih Nggak terlalu masalah lah ya Tapi ya itu Sabar Untuk TKIM Seperti itu Langsung saja ke selanjutnya Ada INKP yang ditutup menguat 4,41% Karganya 8.275 Kalau dia transaksi asing Net buy Kalau dia bakal sebanyaknya INKP Didistribusi Langsung saja ke selanjutnya INKP juga bagus Mantul dari 8.000 Koreksi 3 hari Dan mantul lagi Kondisi seperti ini Tarik ke atas saja ya Kemungkinan besar 8.800 Arahnya Kalau ditarik dengan Rounding bottomnya Atau double bottomnya ini Bisa juga seperti ini Sangat mungkin Sekitaran 8.800 9.000 Itulah arahnya Reversal nggak nih? Iya Peluang besar reversal Tapi yang nggak langsung Naik bisa 9.000 10.000 Tapi ya Minimalnya Ke area resisten Yang dulunya support kuat Support kuatnya mana dulu? Ya ini Sekitar 8.800 Ini kan dia mantul Turun dan jebol Habis itu dia coba retest Naik Gagal dan turun Ini akan arah Tujuan INKP Satu dominggu ke depan 8.800 Sampai 9.000 Ini kompil masih Double bottom Dan dia sudah membentuk Swing low-nya Mestinya peluang besarnya Lebih ke atas ya Daripada ke bawah Pergerakannya Ini juga ada pola Pattern Black Kecil Kalau yang suka pola-pola Tapi ya Pakai support resisten Klasik Seperti ini juga Udah kelihatan kan Seperti itu aja Kalau ditanya bisa beli Nggak ya Bapak Ibu hitung aja Ini rewardnya nih 5% Target pop it 6% Kalau berminat Seperti ini Silahkan Seperti itu Kalau dilihat dari Templar Miklinya Harusnya bagus Candlenya Bagus ya 3 minggu Terus naik Dan Kalau minggu depan Karena 2 hari Perdagangan Mungkin ada koreksi dulu Nggak masalah juga Harusnya ya Jadi Kemungkinan juga minggu depan Belum Saatnya juga bisa naik Ada koreksi dulu Mungkin koreksi-koreksi Kecil 2 hari Baru Setelah libur panjang 2 minggu ke depannya Awal Juli Baru digas lagi ya Targetnya masih sama Tadi 1-2 minggu ke depan 8.800 Semoga sampai Seperti itu KMKP Langsung saja ke salam selanjutnya Ada ASS yang ditutup di harga 670 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Kalau ada transaksi asing Net buy Kalau dia bakal sebarangnya ASS Di akumulasi Walaupun tipis Langsung saja ke teknikalnya ASS di area pucuk Juga Dan kondisi seperti ini Sangat berpeluang Nembus 700 ya Mungkin 1-2 hari Koreksi dulu Minggu depan Mungkin masih konsolidasi Area 650 sampai 700 itu Baru minggu depannya Tapi karena Mau bagi dipiden Dengan harga sekarang Sekitaran 4% lebih 5 Juli Oh masih jauh ya Masih ada peluang lah Mencoba ditarik naik Peluang besar sih Tembus 700 ya Untuk ASS Karena nih 5 Juli kan masih jauh nih 2 minggu lagi Berarti ada 4 hari Perdagangan lagi Sebelum X-Dat Jadi untuk naik Semoga aja Ada peluang ditarik naik Jadi seperti itu Untuk SS Langsung saja ke selanjutnya Ada MRT Yang ditutup Di agak 2610 Menguat 0,77% Kalau dia transaksi Asing Net sell Kalau dia bukan semarinya MRT Di akumulasi Langsung saja ke teknikalnya MRT Di area Bawah Dan lagi Down trend Koreksi ABC nya Mestinya bisa Membentuk swing low Dan Kalau kondisi Seperti ini Peluang besar sih Bisa naik Tapi naik-naik terbatas dulu ya Gak bisa langsung cepat juga nih Dan dia juga akan mantul dari Support trend line Down trendnya Di Down trend channel Dia gak swing Mungkin bisa sampai 2750 Peluang besar sih Ada mencoba naik Target arah 2700 Sampai 2750 Untuk MRT Tapi kelihatannya juga Dia naik tuh Dengan volume yang Tipis ya Kecil Ya kita lihat aja ya Kalau dilihat tadi kan Ada akumulasi Walaupun gak Signifikan Dari BK Kajet Dan DX Jadi Kalau dilihat juga Dari time Premier cleannya Ada candle Pembalikan arah Walaupun belum kuat Menurut saya Ada peluang naik lah Minggu depan Ya Kalau gak minggu depan 2 minggu lagi Karena mungkin minggu depan Mau dekat libur panjang 3 hari Ya mungkin konsol dulu Awal Juli Mungkin Ditarik naik lagi ya Pokoknya Ada peluang besar MRT Tetap 1-2 minggu Kedepan Arahnya Lagi ini ada candle Bisa dibilang Candle Pembalikan arah Doji Ekor panjang Ya semoga aja Ini konfirmasi Dia bisa naik lagi ya Minimalnya naiknya Ke 3.600 3.700 Itu lah Untuk LPPF Menarik gak LPPF Kalau dilihat Ya belum Konfirmasi ya Kalau seperti ini Lebih ke spekulatif Nekat Kalau pas momentumnya Bapak Ibu Dapat di harga bawah Profitnya bisa lebih besar Tapi ya itu Kalau ambil Spekulatif buy itu Keseringannya Kalau dia gak jalan Stop loss Itu Jadi seperti itu Untuk LPPF Langsung saja Kesam selanjutnya Ada MAPA Yang ditutup di harga 6.625 Terkoreksi 1.85% Kalau detentasi asing Net sell Kalau di bakar semarinya MAPA Diakumulasi Walaupun tipis Langsung saja Ketanikalnya MAPA juga Open gap down Terus tarik naik Dan kalau kondisi seperti ini Menurut saya Juga belum menarik ya Apalagi MAPA Mau dibagi dipiden kan 40 Dengan harga sekarang Gak sampai 1% Ya gak masalah lah ya Kemungkinan sih Gak dipiden trap Tapi ya Sama MAPA Mungkin belum kemana-mana juga Masih akan konsolidasi Range-nya itu 6.300 Sampai 6.900 Sampai 7.000 itu Masih konsolidasi area ini Jadi Kalau menurut saya Lebih ke wide-end aja dulu lah ya Kalau dilihat Amprime weekly-nya Juga kelihatan 3 minggu gagal Menembus 6.800 Takutnya Ada koreksi dulu Memang Volume meningkat Cukup signifikan Tapi lebih bagusnya dulu Ada membentuk swing low-nya Di time frame weekly ya Koreksi-koreksi kecil Di sini Di sini Di sini Di sini Nah baru seperti ini kan Baru bagus Daripada nanggung Seperti itu ya Kalau dilihat dari daily-nya Ya lagi konsol Kalau Bapak Ibu Mau tag token Belinya ya Jangan di tengah-tengah ini Karena kelihatannya kan Lagi konsolidasi Kalau Bapak Ibu Beli konsolidasi Seperti ini Bisa jadi Besok kan Dibawa turun dulu Mending belinya Kalau seperti ini Untuk Mapa Belinya ya di 6.400 Ke bawah Sampai 6.300 Dan Kalau sampai dia Tutup di bawah 6.300 Ya Sebaiknya stop loss dulu Seperti itu Kalau berminat ya Tapi ini gak harus sama Sesuaikan Profil resiko Bapak Ibu Coba terus Belajar Ya Pasti bisa kok Seperti itu ya Untuk Mapa Langsung saja Kesan selanjutnya Ada MAPI yang ditutup Di agen 1.705 Menguat 1.18% Kalau dia Transaksi asing Netshell Kalau dia Buker semanginya MAPI Didistribusi Langsung saja Ketanikannya Untuk MAPI Kondisi seperti ini Apalagi dia Mau bagi dividen Belum kemana-mana Kayaknya malah Masih potensi turun Dividennya Gak sampai 1% Setengah persen aja Jadi ya Tetap ya Kalau menurut saya Mungkin gak Ini swing low Kalau dia tembus 1.350 Ya Potensi swing low Di bawah itu MAPI Paluang besar Masih ke 1.600 Saya daripada beli Harga nanggung ini Memang ini area support minor Naik turunnya kan 100 poin Saya itu lebih suka Kalau kondisi seperti ini ya Kalau memang Berminat beli MAPI Ya Tunggu dia tembus 1.750 Atau Sekalian di bawah Sekarang itu harga nanggung Harga nanggung itu Seperti ini Cut lossnya dalam Harga popitnya minimalnya 3% Resiward Gak seimbang kan Kalau dibuat seimbang Ini rawan Ada pantulan area ini Nah itu yang namanya harga Yang biasa saya bilang harga nanggung Cut loss mepet Takutnya mantuk Kalau gak di cut loss Kalau di jempol sempet Malah cut loss lebih dalam Seperti itu Ya Itu harga-harga nanggung Menurut saya Tapi Apakah Gak harus beli Tidak bisa beli-beli Ya bisa aja Tergantung Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Biasanya Profit dibeli Saham harga-harga nanggung Ya ikutin aja Gak ada yang salah Tapi ada sebagian orang Yang gak cocok Nah itu ya Mesti Cocok-cocokkan juga Strategi itu Seperti itu Untuk MAPI Langsung saja ke saham selanjutnya Ada MIDI yang ditutup Menguat 5,33% Ke harga 434 Kalau dia transaksi asing Net sell Kalau dia bakal semarinya MIDI Di akumulasi Langsung saja ke ternyata MIDI MIDI Ini udah bagus Ini udah kembali ke atas 430 Harusnya ini valid Dan Polum besar ke atas Ya Volume juga meningkat Konsolidasinya Sepertinya udah selesai Semoga Dan Ya akan lanjut ke atas Targetnya Menurut saya 480 500 1-2 minggu ke depan MIDI Seperti itu Tutup MIDI Langsung saja ke saham selanjutnya Ada RALS Yang ditutup di agak 570 Ntar koreksi 0,86% Kalau dia transaksi asing Net sell Kalau dia bakal semarinya RALS Didistribusi Langsung saja ke technicalnya RALS Nggak kemana-mana Di situ-situ aja Dan Nggak menarik saat ini Untuk ditradingkan Jadi Kalau menurut saya sih Sama ini harga-harga Tanggung Lebih ideal 550 540 Sekalian belinya Atau Sekalian di 600 Nunggu dia tembus lagi Yang dulunya support kuat Akan menjadi resisten kuat Kalau mau tak tokin area ini Silahkan juga Bisa jadi seperti ini Tapi tergantung Masing-masing Mana yang cocok Setelahnya Kalau saya Lebih suka menunggu Dia tembus atas Atau sekalian Turun dulu Uji supportnya 550 Seperti itu Untuk RALS Langsung saja ke sum-sanjutnya Ada GPRA Yang ditutup di harga 117 Star koreksi 0,84% Kalau dia sensasi Async net sell Kalau dia buka Semarinya GPRA Sampir sama Antara akumulasi Dan distribusi Langsung saja ke technicalnya GPRA Uptrend On DC Sport ini Bagus Target arah Melihat historinya dulu ya 128 Ini Benar 128 130 Kalau dilihat Timeprime backlinknya Bagus juga nih Pola Importational Solder Dia baru aja Break 110 Harusnya ini oke Oh ini dia di area Resisten Tunggu Tembus lah 120 Tembus 120 Itu baru menarik GPRA Ini gambarannya Bisa seperti ini Pola Importational Solder Ya Seimbang lah ya 120 Di uji Minggu depan Kalau dilihat dari Timeprime Dailynya Berpeluang uji 120 GPRA Jadi Ya cukup menarik Kalau yang punya Hot aja dulu Tembus 120 Makin oke Ini GPRA Ya Lanjut uptrend Seperti itu Untuk GPRA Langsung saja ke Selanjutnya Ada IPCC Yang ditutup di harga 770 Menguat 2,66% Kalau di Transkursi asing Net Bye Kalau di Boker semanginnya IPCC Di akumulasi Walaupun tipis Langsung saja ke Teknikalnya IPCC juga Bagus ya Cuman Belum melihat Liquiditasnya Seperti apa ya IPCC Lumayan lah Seribuan lot Bitovernya Dan Dia baru beri out 750 Mestinya sih Bagus ya 730 lah 750 itu Kemana arahnya Sudah ditutup Gap sepenjak dia turun Januari 2021 2 tahun yang lalu Ke atas ya Uptrend nih IPCC Cuman Liquiditasnya Tadi Cukup Tipis Dan Ya menarik lah Untuk IPCC Kalau kondisi seperti ini Ini ada pola KPNN dual juga Atau pola I-scanning triangle Ya Tetap aja nekrennya 740 750 sudah di break Harusnya nih Valid break out Kalaupun koreksi Mestinya IPCC Nggak turun Lebih dari 735 Itu aja Ya Kalau Bapak Ibu Kasih toleransi Sampai bawah sini Boleh nggak Boleh juga Tapi sabar menunggu Bisa jadi ini Fals break Tapi konsolidasi Di bawah Harus digas Jadi Kalaupun koreksi Koreksi tipis aja tuh Mungkin 3% 4% Dah naik lagi Targetnya masih Sama 850 Sampai 900 Untuk IPCC Seperti itu Untuk IPCC Langsung saja Keselan selanjutnya Ada IMPC Yang ditutup di harga 390 Terkoreksi 3,94% Kalau di transaksi Asing Net Buy Kalau di Buka semarinya IMPC Didistribusi Langsung saja Ketendikalnya IMPC Ini lagi Trend juga ya Dan Dia itu ada Stock beat apa Cuman saya nggak tau ya Ini ada apa Dan Ya sudah bagi Dividend juga Kalau melihat Kondisi seperti ini Dia baru menembus 380 Resisten kuat Semenjak Agustus Dan lagi konsolidasi Untuk IMPC ini Cuman saya baru Lihat juga ya Nggak tau Gimana pergerakannya Beat overnya Seperti apa Kalau lagi dalam market Ya cukup Bagus lah ya Uptrend Kalau support Kuatnya itu Ada di 350 Support minor Mestinya IMPC itu Nggak turun Dari 380 Itu aja Kalau dia turun Kalau mau out Out dulu Nanti baru buyback Di bawah Di 350an Atau mau effort Silahkan juga Kalau nggak pakai stop loss Juga boleh Ya Karena di market ini Tergantung masing-masing Uang-uang sendiri kan Seperti itu Untuk IMPC Masih Bagus seharusnya ya Konsolidasinya Cuman Ini nih Volumenya tiba-tiba Rapi Seperti sisir Takutnya sih Ini saham repo Ya nih Volume transaksinya itu Rata-rata Hampir sama Setiap hari Di maintain Kalau saham-saham yang Nggak repo itu kan Kadang ada volume Kadang hilang Nah seperti itu Keliatannya sih Ada repo ya Cuman Kalau bapak ibu yang tahu Bisa tulis di kolom komentar Seperti itu aja Untuk IMPC Pokoknya Kalau trading IMPC ini Ya Kalau trading jangka pendek Stop loss dulu Kalau gagal bertahan Di atas 380 Seperti itu Langsung saja ke saham terakhir Ada NCKL Yang ditutup di agak 995 Terkoreksi 0,99% Kalau dia transaksi asing Net sell Kalau dia bukan semarinya NCKL Hampir sama Antara akumulasi Dan distribusi Seimbang aja nih NCKL NCKL akhirnya Sudah sampai Mendekat cisa ribu Oh ini lagi berjuang Semoga aja bertahan ya Cuman harga-harga nanggung Bagusnya ya Kalau dia koreksi dulu Agak dalam 880 Itu Atau 900 Baru naik Ya bisa jadi Kita lihat aja Siapa tahu Besok Senin Selasa dibuang dulu Kan dibuang dulu Baru ditarik naik lagi Awal Juli Kita lihat ya Kalau NCKL Di grup order trader Sudah beli dari bawah Dari bottom Nangkap pisau jatuh Seperti itu Cukup sampai disini video kali ini Terima kasih untuk Bapak ibu dan teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila canang borneo trader ini Bermanfaat Dan bisa menjadi bahan Pertima bapak ibu Dalam membeli Menyimpan dan menjual Sahamnya Bisa klik tombol subscribe Dan nilai kalangan Jangan notifikasi Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung tinggalkan Di kolom komentar Dan bagi bapak ibu Dan teman-teman yang Baru belajar trading Masih bingung memilih saham Bingung membuat trading pen Bisa join trading Bersama borneo trader Nanti dipilihkan Saham-sahamnya Dan dibuatkan trading plan Beserta chatnya Dan juga free Konsultasi portfolio Kalau tertarik DM Instagram borneo trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa terus Cuan